Ya, peringatan Hari Sepeda Dunia, Kemenhub Republik Indonesia mengadakan acara kick-off Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk sosialisasi penggunaan sepeda sebagai transportasi sehari-hari bagi masyarakat. Hari Sepeda Dunia jatuh pada tanggal 3 Juni dan dirayakan Jumat pagi oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya. Perayaan dimulai dengan menhub Budi Karya beserta jajaran bersepeda dilanjutkan dengan agenda kick-off PNKJ atau Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Demi meningkatkan penggunaan sepeda, pemerintah memberikan fasilitas di beberapa kota agar meningkatkan kesadaran masyarakat serta rasa aman bersepeda. Kami juga memberikan fasilitas prasarana di 6 kota di seluruh Indonesia, di antaranya Solo, Klaten, Palembang, dan beberapa kota yang lain. Untuk pemerintah daerah komit untuk mengadakan prasarana ini. Hal senada dengan menhub, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyiapkan sarana untuk warga DKI bersepeda dengan menargetkan akan ada jalur sepeda sepanjang 174 km. Menganjurkan kepada semua, pandang ini sebagai proses pembelajaran bersama. Karena dulu kita belum terbiasa untuk menyaksikan jalan-jalan protokol di situ ada sepeda. Sekarang kita mulai membiasakan, karena itu fase ini fase pembelajaran. Jadi, bagi semua pengendara-kendaraan, apakah bermotor atau tak bermotor, hormati satu sama lain. Sosialisasi penggunaan sepeda ini bertujuan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan juga masyarakat yang sehat. Dari Jakarta, Nitya Azhara, Ilham Elias, Rizki Ihwal, INews Peloporkan. Terima kasih telah menonton!